Halo, selamat datang kembali di channel sejadah biru bersama langit biru kali ini gue pengen bikin video reaksi karena udah lama gue gak bikin video reaksi gue terlalu sibuk dengan kegiatan gue di tiktok sampai suatu kejadian mungkin menimpa gue gitu ya teman-teman dan itu gak ada permasalahan dengan teman-teman di tiktok ya kalau ada berita-berita ya mungkin gak ada teman-teman ini ada murni adalah masalah pribadi gue bersama keluarga jadi gue untuk saat ini agak membatasi kegiatan gue di tiktok tapi gue sedapat mungkin pengen menyapa teman-teman gue di tiktok setiap saat juga tapi gue gak seperti dulu lagi mungkin gue bakal bikin rutinitas normal lagi mungkin sekali-sekali gue ke tiktok juga gak masalah tapi yang pasti gue tidak kalau kemarin-marin terus terang ya hampir 2 bulan ini gue fokus banget ke tiktok yang tadi ini gue pengen bikin konten tadi ini awal gue pengen bikin konten awalnya ya ya nge-record beberapa pk-pk yang apa dilakukan Vicky dan Tukba gitu kan tapi belakangan gue jadi terlalu berlarut terlarut dengan tiktok itu sendiri dari pagi bahkan gak hanya pagi, siang, sore, malam gitu kan waktu kerja gitu kan jadi performa kerja gue itu gak bagus gitu teman-teman gue selalu live gitu kan selalu ada di tiktok setiap saat dan itu gak bagus sebenarnya dan gue menyadari itu, gue bakal meninggalkan itu bukan berarti gue meninggal tiktok enggak, tetap gue bakal membuka tiktok juga untuk teman-teman gue yang udah teman-teman baru gue gitu yang di tiktok yang mereka udah sangat loyal sekali ya udah sangat seperti kaya saudara gitu ya gue gak bakal meninggalkan itu tapi intensitas gue di tiktok mungkin akan berkurang berkurang banyak lah dan ada beberapa yang pengen gue reaksi ya termasuk masalah yang belakangan ini mungkin banyak beredar gitu ya misalnya masalah Riana karena banyak banget yang DM nih di IG juga yang menanyakan hal itu Bang, lu perhatiin gak sih ada permasalahan di follower-followernya Vicky dan Tuba tentang masalah Riana yang merasa terganggu karena dia tahu kalau di unfollow emang kalau misalnya di unfollow orang gitu ya emang ada pemberitahuan sih? gak ada kan ya kecuali kita ngecek kok kita di follow kok berkurang nih, berkurang banyak apalagi misalnya follower kita dikit gitu ya, kita bisa perhitungkan kalau follower kita banyak kan kan emang tiap hari itu naik turunnya follower pasti kayak gue nih follower dari dulu naik turun, naik turun kadang-kadang 3 ribu, kadang-kadang 2 ribu ya begitu aja tiap hari ada yang follow tiap hari ada yang unfollow gitu ya jadi gue gak perhatiin gitu ya siapa yang follow, siapa yang unfollow gue gitu yang kemungkinan itu semua ya terjadi pada Riana gitu ya mungkin pada saat live dia dikasih tahu kalau dia di unfollow ini bocor juga nih orang-orang sebenernya proses unfollow dan follower itu udah gue sadari mungkin berapa minggu yang lalu gitu ya bahwa dan gue sempat diskusi ini sama beberapa temen kenapa lu fikir sih unfollow gitu lah pada saat itu gue bilang it's not big deal gitu ya bukan permasalahan yang penting buat gue dan gue akhirnya gue menembak-nembak apa yang terjadi apa yang apa yang terjadi pada saat itu kenapa fikir unfollow beberapa orang gak hanya Riana ya temen-temen ingat-ingat ya yang di unfollow fikir lagi itu gak hanya Riana dan gue berkeyakinan pada saat itu ya pada diskusi beberapa temen bahwa yang unfollow temen-temen OME TV kebanyakan cewek itu bukan TV I believe ya gue yakin itu karena dari tipikalnya Vicky gak mungkin ya tanpa sebab jangan follow bla 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 enggak ini pasti ada permasalahan dan pada saat itu gue memang ada berita juga ada sedikit percecokan dengan Tukba dan bla 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 dan gue pada saat itu believe percaya kalau yang unfollow beberapa temen-temen OME TV Vicky Naki Adara Tuba ini ya ini ini tebakan gue ya temen-temen karena gue gak yakin kalau Vicky unfollow gitu ya dan kemungkinan ini ada ada hubungannya dengan kecemburuan entah apa yang terjadi gitu ya gue yakin Vicky Naki itu kan punya hubungannya hubungannya dengan beberapa temen OME TV yang pernah menjadi kontennya Vicky gak mungkin ya enggak enggak mungkin enggak ya pasti mereka yang ada di konten Vicky Naki semuanya chat ya karena Vicky waktu saat dulu ya pada saat OME TV dia selalu membagikan instagramnya dia kepada temen-temen OME TV yang masuk ke dalam youtube-nya dia otomatis mereka menjadi spesial di instagram Vicky ya misalnya dia chat hai apa kabar itu pasti di 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 jawab sama Vicky gak mungkin enggak ya ini seorang sombong banget udah kontenin gue tapi dia gak jawab gue gitu kan ya sesimpel itu gitu ya pemikiran gue sesimpel itu dan akhirnya dia mungkin chat banyak orang banyak cewek gitu kan yang menjadi kontennya dia pada saat itu menjadi temen ngobrol di OME TV eh di instagram maksud gue karena dia kan kasih instagram itu ke Vicky Naki ya karena untuk pertama gue yakin kenapa Vicky Naki kasih instagram dia ke apa nanya ke youtube pertama adalah untuk klarifikasi kalau suatu waktu maksudnya pada saat dia ngerekam itu dia harus konfirmasikan sama yang dia ajak berkonten bahwa ini akan masuk konten youtube nih gitu kan jadi apa yang kita lihat di youtube itu kan udah potongan potongan gue yakin terakhir dia bakal mengkonfirmasi itu ya ini boleh gak ditayangin ke youtube nih gitu kan oh iya kamu ternyata terkenal ya blablabla dan akhirnya berbagi instagram gue yakin itu dan akhirnya mereka berhubungan ya ini gak hanya Riana ya ini puluhan bahkan ratusan cewek yang pernah muncul di youtube vikinaki before afternya dia mungkin kenal sama tuba ya jadi sebelum kenal sama tuba gue yakin udah ratusan cewek yang mungkin komunikasi dengan vikinaki di instagram gitu ya dan pada saat itu tuba itu ada di indonesia ada di indonesia dan selayaknya pasangan kalian pernah gak sih ngecek-ngecek hp pasangan kalian gue yakin pernah gitu kan dan gue yakin kalian bakal cek-cek kira-kira hp yang mencurigakan itu itu pandangan gue ya itu itu tebakan gue pada saat itu kenapa fikian follow dan gue gue yakin dia bakal tuba bakal ketemu beberapa chat-chatan yang mungkin kalau di whatsapp itu kan sifatnya kan pribadi dan gak mungkin dibagikan whatsapp itu kemungkinan jarang sekali dibagikan whatsapp itu kepada temen-temen ceweknya mungkin ya kalau gak spesial spesial amat gitu kan dan pasti banyak chatan cewek di instagram viki gue yakin gue yakin gue yakin banget gitu kan dan itu dia mungkin memicu kecemburuan tuba atau macem-macem ini tebakan gue ya temen-temen ini masih tebakan gue jadi belum tentu 100% ini benar dan kemungkinan itu yang membuat percecokan antara viki dan tuba tau sendiri kan di bulan-bulan ini banyak sekali permasalahan antara viki dan tuba gitu ya dan gak masalah menurut gue permasalahan itu menjadi hubungan kedua orang ini menjadi matang tanpa masalah dunia tidak baik-baik harus ada masalah untuk lebih menyengamangati kita untuk lebih baik di dunia ini gitu kan ya itu yang gue tebak yang kemungkinan besar yang menyebabkan unfollow-nya beberapa orang mungkin ada yang bilang ratusan mungkin ada yang bilang puluhan yang pasti banyak temen ometviernya tuba kan eh viki kan banyak ya dan gue yakin mereka chat semua gue yakin mereka entah itu viki duluan atau mereka duluan say hello misalnya dan dilihat sama tuba kok ini ngobrol ya udah mulai bla 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 akhirnya diputuskan untuk dihapus semua dan gue yakin penghapusan unfollow itu penghapusan following itu gak hanya ometvier karena viki nakit tentu ketemu banyak fans-fans ceweknya juga pasti yang rada-rada-rada mencurigakan pasti di unfollow semuanya dan kemungkinan lebih banyak cewek-cewek ometvier kemungkinan yang chat sama viki akhirnya di unfollow bener gak gitu kalau bener lambaikan tangan ya mau gimana traffic ya itu hubungan normal kalau dalam keadaan seperti ini ya yang kita bisa lakukan cowok ya pasrah pasrah apa yang terjadi nah cewek kan itu kan daya daya future-nya daya memandang masa depannya itu kan tendek mereka itu gue yakin cuma memikirkan hari ini dan besok tanpa memikirkan jangka panjangnya bakal terjadi gitu kan dan ini yang gue takutkan sebenarnya pada saat pembahasan unfollow itu bahwa unfollow ini bakal berdampak pada beberapa orang yang pada yang gue bilang kan kalau unfollow itu gak di gak di notice sebenarnya sama 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 pemilik akun termasuk gue kalau di unfollow ini gue gak notice kalau kalian itu unfollow gue gak gak tahu gue gitu kan karena kan gak ada berita kan kecuali kalau gue follow dan unfollow misalnya gitu jadi gak ada oh gak ada berita-berita lagi ini dari si Anu gitu kan kalau gue unfollow gitu kan tapi kalau di unfollow ya itu gak ada notice apapun sebenarnya jadi kemungkinan orang yang sadar di unfollow seseorang pertama dia selalu ngecek oh ini orang masih unfollow gue masih follow gue gak sih yang kedua adalah di kasih tau sama orang lain dan sayangnya memang berita itu keluar di unfollow gue beberapa orang itu di unfollow itu secara drastis memang angkanya sangat drastis pada saat itu penurunan following Vicky Naki itu sangat drastis jadi membuat curiga beberapa netizen yang tau sendiri netizen itu tersebar di beberapa titik dan dan apa ya memantau apapun perubahan yang terjadi pada Vicky Naki gitu ya dan sialnya itu diomongin sama orangnya misalnya kan banyak disitu ya mungkin termasuk Dayana mungkin unfollow kali ya karena Dayana terakhir di follow juga dan cewek-cewek lain juga pasti ya gue gak tau bakal dampaknya gimana nanti gitu ya dan dampak kedepannya itu yang tanpa disadari mungkin pada saat itu yang seperti gue ceritakan cewek itu hanya memikirkan ini dan besok sorry sorry ya sorry ya sorry cewek-cewek ya tanpa memikirkan masa depan gitu kan kedepannya ini gimana nih pokoknya yang penting gue marah sekarang apalagi itu dilakukan dalam keadaan marah gitu ya ya pasti pemikirannya sangat pendek gitu ya dan dampaknya itu terasa sekarang baru terasa sekarang setelah beberapa minggu mungkin ya fikiran follow beberapa orang baru sekarang ada kejadian ini dan kejadiannya adalah terhadap Riana gue gak tau terhadap cewek-cewek lain gue gak paham ini bakal ya ini contoh aja contoh Riana aja seperti ini dan Riana ternyata baru sadar dia follow setelah pada saat live ada yang ngasih tau ada yang ngebocorin itu dan bangke juga di orang bikin masalah aja gitu kan jadi jangan sedikit-sedikit kalian bocor temen-temen aduh gue tuh kesel banget gitu ya jangan sedikit-sedikit permasalahan sedikit-sedikit kalian bocorin gitu kan kalian head kalian pendukung apa haters ini sebenarnya tipis-tipis mendukung sama haters itu tipis-tipis dan otaknya itu gak dipakai gitu kan ini kalau gue bocorin ini ini buat yang pendukung gitu ya ini kalau gue jari gue bakal hasilannya menyelamatkan dunia gitu hei jangan sedikit-sedikit yang bermasalah kalian bocorin gitu ya aduh bikin masalah aja nih orang akhirnya ya Riana minta di di takedown beberapa beberapa video lumayan banyak ya termasuk video trip Eropa juga gue yakin bakal di takedown dan udah di takedown katanya dan Riana masih mempermasalahkan juga kenapa gak bilang alasannya gimana Riana kalau kalian kalau kamu mau tahu alasannya ya dengerin ini gue yakin Riki Naki keadaannya sekarang ya serba salah gitu kan mungkin selain di unfollow di blog kali ya jadi udah gak bisa komunikasi jadi buat Riana buat teman-teman pendukungnya Riana tolonglah mengerti ya apa yang terjadi gitu kan sulit juga kalau di unfollow cewek kita kita harus menjelaskan satu-satu persatu lupa gitu jadi mohon dimaafkan Riki Naki orang biasa manusia biasa punya pacar yang biasa juga yang punya kemarahan juga gitu kan yang kemarahannya mungkin menggelegar sesaat juga dan tidak memikirkan kedepannya dan sekarang Riki harus bekerja keras menjelaskan supaya ini gak jadi masalah itu kalau Riki pengen menjelaskan kalau enggak ya ini bakal hilang gitu aja sebenarnya sih gak masalah sih karena ya gak tau juga ya gak tau juga ya Riana umurnya berapa sih teman-teman 18 ya 18 ya 18 mau dewasa kali 18 gue yakin karena dia menyungguh masalah dia childish dan macam-macam yang enggak lah dengan sadar dan itu cuman kalau masalah unfollow terus dia marah dan bla 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 ya itu beda 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 Fiki mungkin supaya gak berlarut-larut nanti gak hanya Riana mungkin beberapa orang mungkin yang baru sadar mungkin ada ada baiknya Fiki bikin gratifikasi tapi gak usah di di apa ya di tiktok di instagram aja lah paling bahwa ya iya mengiyahkan kalau dia mengunfollow kalau ada dampak yang tidak menyenangkan Arab mungkin menghubungi Fiki Raki gitu ya mungkin ya untuk untuk meredam itu dan kita paham kok ini orang-orang dewasa semua paham kok paham banget apa yang dilakukan pasangan itu kalau misalnya mencurigai sesuatu di hp gitu kan pasti bakal bermasalah dan gue yakin Riana juga udah punya pacar dia juga ya dia juga paham lah gak mungkin pacar yang gak cemburu gitu kan kalau misalnya ada chat-chatan masuk walaupun itu bakal berimpak pada mungkin pekerjaan dia atau yang tidak terpikirkan pada saat itu jadi gue rasa itu reaksi gue terhadap Riana ini mau fikir klarifikasi mau enggak setidaknya kita tahu kondisi apa yang sedang terjadi gak mungkin bikin gue yakin gak sesah disitu unfollow tanpa penjelasan ini pasti ada sesuatu kemarahan sesaat mungkin mereka berantem tumbuh berantem bla 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 dan menyebabkan di unfollow bla 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 itu yang terjadi sebenarnya kalau dari kacamata itu kita jadi apa ya memahami oh iya fikir lagi ini pacaran oh fikiran ini punya pacar kalian bayangin diri kalian ketika kalian jadi fikir dengan pacar kalian ketika membaca cat-catan di hp kalian dan lihat ada berapa catan oh ini mencurigakan oh gue di blog juga gue juga pernah melakukan itu jangankan cewek cowok juga pernah gue juga pernah sampai sekarang gue pasti memeriksa hp istri gue gak mungkin enggak karena itu hp itu berbahaya banget teman-teman jadi buat keutuhan rumah atau enggak juga komunikasi keluarga juga jadi itu sangat berbahaya apalagi itu akan menyimpang jadi kalau kalian punya pasangan udah terbuka aja hp kalian buka aja nah kalau kalian punya pasangan tapi hpnya masih tertutup gak boleh dilihat itu kalian harus curiga kalau gue sih udah terbuka pasportnya tahu ya kan jadi hp istri gue juga sama geletak-geletak aja kalau kita mau mainin mainin aja gitu ya tanpa harus kita harus takut apapun karena kita gak ada yang kita sembunyikan gue punya hp satu yaudah dibuka ya mungkin kalau kalau misalnya mencurigakan misalnya dulu pernah misalnya facebook istri gue tuh sering banget di DM sama seorang walaupun istri gue gak menanggapi akhirnya goblok tuh orang bodo amat tanpa istri gue tahu mungkin temen kerjanya atau apa atau gimana tapi yang pasti goblok tuh orang tanpa pengetahuan tanpa sekarang gak ada masalah mungkin orang itu bosnya atau gimana gak tahu juga pada pacaran dulu ya itu gak masalah tanpa mungkin ke depannya ada masalah gue gak tahu tapi yang pasti gue pernah melakukan itu juga sama seperti apa ya mungkin dilakukan tuba misalnya gitu kan memblok orang-orang yang mencurigakan nih karena full control hp-nya pasangan kita ada di kita jadi ya ini permasalahan biasa dan kalian jangan panas-panasin jangan kompor-komporin kalau Vicky mau klarifikasi kepada person to person itu lebih bagus ya kasih tahu lah orang pasti ngerti gitu jangan sampai silaturahmi terputus boleh pinjem 100 oke gitu aja reaksi gue jangan lupa like, comment, and subscribe we'll wait we'll wait jangan lupa Terima kasih.